Intro Kembali lagi bersama saya Hendry Oke, ini video bersama saya Hendry ya Kali ini kita akan pakai lagi nih Kali ini kita tidak membahas tentang Sepeda, motor Tapi kali ini kita mau membahas Tentang sebuah kursi Gaming chair dari Lexus Model RGC R50R Close weightnya 14kW Net weightnya totalnya berat bersihnya Sekitar 12kW Ada ukurannya disini Ini baru saja saya buka Hari ini baru sampai Saya belinya beberapa hari yang lalu Cuma sekarang baru sempat saya bongkar Sekalian saya mau nge-video Buat teman-teman saya semua Yang subscriber-subscribernya TJM Video Supaya tahu Gimana sih Dan isinya apa saja sih dari sebuah Kursi gaming Dari Rexus Dengan tipe RGC R50 Oke, kita coba buka ya Ini baru sudah buka Buka sedikit biar gampang Oke, pertama Ini Di sini Wow Tidak bawa pisau Kita bongkar saja Ini saya tarik Hari ini saya review Unboxingnya Bukan nge-review Unboxingnya ini Tidak di meja Kayak biasa ya Unboxingnya di belakang Cuma Toalnya Ini lumayan besar Nanti kalau sudah dipasangnya Itu dia lumayan besar Jadi Memang kalian review Unboxingnya disini Oke Oh ini dapat senderan tangannya Ini dapat senderan tangannya Kiri kanan Kita taruh di bawah dulu Ini wangi berat Ini isinya apa ya Ini buat Unboxingnya Bener-bener Tidak ada persiapan Unprepared Sama sekali ya Tidak bawa gunting Tidak bawa pisau Tiba-tiba langsung Review gitu aja Ngan boxing Itu aja Kita coba aja Pake tangan Oke Ini sama Ada Ya Plastik-plastik gitu Kadus-kadus Bekasih koyak Gak gini Ada plastik lagi Oke Oh Ini kita dapat roda Rodanya Ada 5 biji Ada list Merahnya ya Ya Rodanya Nanti kita lihat kualitas Rodanya Kita bungka dulu Wow Ini Kayaknya ini Buat pelindung Batang Jadi kita duduknya Nanti Ini berat Oh Ini hidroliknya Sendiri Oke Gimana cara pasangnya Sekarang gue Unboxing dulu Apa aja Di dalam sini Ada Radu Kadus Apalagi Apalagi Ini Sampahnya Gue masukin dulu Oke Sampai Kita Sampahkan dulu Habis itu Kita ambil lagi Apalagi Banyak Bener Bener Tunya Barang Nah itu Ngelabannya Kuat banget Lagi Gue update Gunting Dulu Up Kita udah dapat Guntingnya Sekarang kita Mau buncing Lakbannya Bingung Banyak Bener Yang dilakbannya Padahal kan Ditaruh di dalam Tantus Kenapa Tid Ini Packingannya Rapi Bagus Kelipi Orangnya Mempackingnya Wow Gue bingung Ini Gaming Share Banyak Banyak Ini Ini Apalagi Kita Buang Dulu Ini Apanya Lagi Kak Pelisainya Robot Gitu Loh Tuh Nah Ini Pastinya Lumayan Tebal Tid Kalau Gue Bila Kita Nggak Tau Apa Nanti Udah Pasang Mungkin Kita Tau Oke Sekarang Ini Apa Lagi Ini Oh Ini Kakinya Balang Lima Jadi Buat Lima Roda Ini Dari Bahan Plastik Bahannya Plastik Plastik Tebal Saya Lihat Terus Terus Di Ini Oke Ini Ada Oh Was Untuk Mengatur Mengatur Sudutnya Yang Dimana Wow Berarti Kalau Untuk Gaming Shell Kursi Gaming Dia beda Dengan Kursi-kursi Kantoran Yang Lainnya Yang Dimana Dia Kalau Di Kursi Kantoran Seperti Biasa Kita Lihat Itu Kan Dia Cuma Ngatur Buat Tinggi Sama Rentanya Doang Kalau Di Kursi Gaming Ternyata Dia Buat Ngatur Tinggi Rendah Yaitu Yang Sini Dia Juga Bisa Untuk Ngatur Sudut Kemiringan Dari Yang Ini Buat Ngatur Sudut Buat Miring Atau Tegak Wow Udah Ala-ala Kayak Kursi Mobil Gitu Ya Wow Oke Taruh Dulu Kita Buka Lagi Lagi Apa Ini Berat Ini Ini Santarannya Sendiri Oke Nanti Gue Bakal Engkat Tidak Santarannya Kayak Gimana Kita Buka Lagi Sudah Habis Tinggal Terakhir Untuk Tempat Dudukannya Ini Tempat Duduknya Dudukannya Di situ Di Kardus Di Kardus Kardus Oh Kita Dapat Baut Braket Baut Braket Baut 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 Kunci L L Lihat Oke Kita Bersihin Dulu Oke Sekarang Dia Tidak ada Buku manual Hukum Hukum Manual Untuk Cara Pemasang Jadi Gue Masang Ini Benar-benar Tanpa Petunjuk Sama Sekalian Jadi Ini Gue Masang Ini Benar-benar Tanpa Petunjuk Tidak Tidak Dapat Tidak Dapat Tidak Tidak Gini Oke Kita Pasang Dua Rodanya Kalian Mau Apa Ya Mau Melihat Kualitas Dari Rodanya Ini Apakah Sama Yang Suki Tersi Tantoran Untuk Kualitas Rodanya Sama 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 Beda Ada Warna Merah Merah Sama 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 Koper Dari Kaki Kursinya Buka Dulu Gisah Bila Dudukan Sama Santai Oke Oke Letari Aja Oke Dulu Kita Pasang Dulu Rodanya Pasang Rodanya Cukup Simple Tinggal Dikakkan Aja Sudah Gitu Aja Simple Gitu Aja Dulu Kalau Mas Gue Belum Pernah Coba Pasang Roda Roda Gini Gila Bakan Susah Banget Gampang Aja Tinggal Dimasuk Masuk Gitu Aja Untuk Ngelepas 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 Pernah Ganti Ganti Tapi Bukan Kursi Gaming Kursi Kantoran Biasa Gitu Jadi Disini Dikasih Cover Lepas Dulu Santai Lu Dia Dikasih Cover Kayak Gini Jadi Kesannya Itu Lebih Rapih Satu Kesannya Jadi Lebih Rapi Jadi Cover Gini Jadi Kalau Dikursikan Peran Biasa Langsung Nampak Batang Dari Hidrolinya Nampak Jadi Nampak Lebih Rapi Gitu Ini Baut Baut Ya Gue Bingung Ini Apanya Coba Terus Yang Disini Oke Sampai Gini Kita Tarik Kebawah Dan Langsung Nekan Harusnya Segini Sia Bikin Gue Bingung Duh Yang Bikin Gue Bingung Cara Pengaturan Sandarannya Gitu Kayaknya Gini Kita Masukin Ya Betul Ya Betul Sekali Tinggal Dimasukin Gitu Aja Teken Oh Ini Sambil Duduk Hidrolinya Ini Kuat Banget Karena Di Katalognya Dia Mampu Menahan Beban Maksimal Sampai 150 Kilo Tua Banget 150 Kilo Saya Berat Barannya Itu Penang Cuma 88 Kilo Doang Kita Berat Tekan Tombol Mau Turun Lagi Agak Susah Naik Ini Agak Gampang Ini Apanya Coba Tadi Penasaran Gitu Kita Coba Lihat Berkualiti Dari Jagang Sandaran Sangannya Keren Banget Dia Ada Material Fabric Lombok 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 Sisi Ada Bearing Daunt Ada Bearing Kedua Dari Lubang Ada Bearing Keren Banget Pertama Kali Gue Unboxing Pertama Nge-review Nge-review Soalnya Gue Tidak Ternyata Ternyata Nge-review Puncture Puncture Kayak Gini Unboxing Aja Sih Lebih Tepatnya Nge-unboxing Aja Ini Walaupun Ini Kalo Bisa Dibilang Ini Kategori Kursi Gaming Paling Murah Di Kelasnya Harganya Nanti Bakal Gue Taruh Di Belakangan Tapi Sebelum Itu Sebelum Kita Pasang Dudukannya Sama Tandarannya Ada Baiknya Tolong Teman-teman Semua Yang belum Subscribe Subscribe Terima Channel Tidak Ketinggalan Video Terbatu Teradak Dari Tidak Tidak Jangan Lupa Di Like Di Share Video Ini Supaya Teman-teman Nyam Semua Di Luar Sana Tau Kalo Tidak 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 Unboxing Kursi Gaming Lexus R3GC R50 Oke Subscribe Kita Lanjut Sekarang Gue Mau Pasang Duduk Tempat Duduk Tempat Duduk Ini Bahannya Fabric Belum Kulit Dengan Warna Merah Ini Dia Dari Bahan Kulit Terus Fisam Ini Bebek Biasa Kursi Kursi Kantor Biasa Gitu Sih Bahannya Kurang Lebih Binting Gue Mana Sini Sore Sampai Masang Masang Kayaknya Ada Petunjuk Di Bagaian Tempat Duduk Ditaruhkan Diselitkan Petunjuk Cara Pemasang Ini Biasa Baca Dulu Baru Dipasang Ini Gue Udah Bikin Video Lagi Masang Baru Baca Biasa 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 Gue Lebih Sering Gimana Ya Gue Cari Tau Sendiri Gitu Besok Tau Tapi Memang Gue Kebiasa Gitu Gue Lebih Sering Cari Tau Sendiri Gimana Cara Pemasang Gitu Kayaknya Masih Ikut Ikut Ayo Oh Shit Di Bagian Hidronya Itu Banyak Mereka Oke Kita Lihat Dulu Oke Sini Ada Dua Lupa Dua Disini Ini Bernaik Turun Kan Tepan And then This is For what This one For what Tidak Masangnya Ini Dok Yep 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 Wow 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 Lampasnya Seperti terbangan Sebelum kita Pasang Itu Kayaknya Kita Lebih Bagus Pasang Terus Tadi Sebelum Dipasang Apa Bracket Untuk Tempat Duduknya Itu Lebih Dipasang Disini Dulu Ini Kayak Pasang Nyopot Susah Tidak Bisa Sih Tapi Emang Dipasar Tapi Kita Kita Cocokin Aja Pas Paskan Aja Kita Buka Dulu Ini Isinya Baut Baut Kita Buka Dulu Sama Dalam Juta Kunci L Kita Pasang Kayaknya Untuk Bautnya Di setiap Baut Dikasih Kode Ada OX 4 KX 4 MX 2 NX 2 NX 2 X 3 Yang Dimana Di Cara Pemasangannya Ini Setiap Bautnya Sudah Dikasih Kode Nya Kita Lihat Dulu Ya Berarti Untuk Tempat Dudunya Pakai Baut K Oke Baut K Ya X 4 Kok 4 Bautnya Tempat Dudunya Perasaan Cuma 2 Step 1 Step Step 2 Oke Tuh Kan Seterusnya Kita Pasang Ini Kesini Dulu Baru Kita Masukkan Kesininya Jadi Buat Teman Teman Semua Bosku 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 Semua Ada Langkah Baiknya Baca Petunjuk Dulu Jangan Seperti Hasilnya Nanti Malah Bikin Kerepotan Baunya Empat Duanya Di belakang Katanya Sih Kita Baringkan 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 Aja Kita Kasih Banting Banting Aja Oke Ini Kesalahan Dalam Pemasangan Oke Apa Penting Masih Bisa Dipasang Oh Ya Untuk Bautnya Itu Gue Lebih Saran Untuk Bautnya Itu Kan Dia Ada Kertas Penahannya Itu Jangan Dibuka Semua Bisa Sekarang Kita Perlu Baut Tempat Duduknya Berarti Kita Buka Yang Baut K Yang Lain MX MX LX Itu Buka Dulu Takut Soalnya Bautnya Itu Ukurannya Beda Beda Takut Nanti Kita Malah Ketukar Untuk Buncinya Ini Susah Kita Bangun Dulu Bangun Dulu Untuk Buncinya Eh Bautnya Sekali Jatuh Malah Ini Amatir Amatiran Memasang Pursi Gaming Oke Gak Gengceng Gengceng Dulu Karena Kita Mau Pas 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 Dia Punya Baut 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 Tadi Jatuh Kemana Kita Cari Ini Dia Beda Beda Bukan Sama Kursi Kursi Pada Umum Karena Kursi Kursi Pada Umum Yaitu Lebih Gampang Cara Pemasang Itu Lebih Gampang Lebih Mudah Muter Muter Dulu Sambil Nyari Oke Oke Kita Balikin Kayak Gini Oke Jadi Teman-teman Bosku Bosku Semua Jangan Melakukan Kesalahan Sama Yang Gue Lakuin Di Video Ini Lebih Baik Kita Pasang Dulu Bracket Habis Itu Baru Pasang Ke Hidroli Hidrolinya Habis Itu Baru Kita Pasang Sandarannya Karena Kalau Kayak Gini Susah Paket Kenapa Masih Tetap Bisa Pakai Tapi Sekarang Kita Perlupa Kunci L Untuk Kencengin Bautnya Kunci L Ini Ini Kita Kencengin Palaik Kunci L Ini Kita Kencengin Jadi Videonya Gue Potong Untuk Besi Tadi Yang Gue Bilang Bracket Besi Tadi Jadi Besinya Dipasang Di Bahkan Belakang Dari Sandarannya Ini Sandarannya Sandarannya Tekap Disini Bahannya Kulit Full Terus Untuk Logo Rexus Sama Logo Robotnya Ini Ini Dia Pakai Bordir Bordirannya Ini Juga Halus Bagus Untuk Sandarannya Ini Dia Pakai Jaring Jaring Gitu Ya Satu Kenapa Gue Suka Kursi Dengan Jaring Jaring Karena Kalau Kita Duduk Lama Dia Sandarin Lama Lama Dia Ini Kan Mana Kalau Di Gue Bas Helm Namanya Air Flow Jadi Mana Udaranya Itu Disini Bisa Ngalir Jadi Tidak Panas Kalau Yang Full Kulit Semua Itu Kan Dia Tidak Bisa Ngalir Daranya Tuh Jadi Plus Minus Lalu Itu Lebih Tahan Sandar Tidak Takut Kalau Ini Kalau Kena Yang Tajam Tajam Pasti Koyak Bisa 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 Tambah Lagi Tapi Bisa Tambah Tapi Gue Suka Yang Untuk Cara Mengaplikasiannya Untuk Bagian Belakang Sini Yang Gue Bidang Tadi Ada Lubang Sini Jadi Untuk Sandarannya Tinggal Kita Colokin Aja Kita Colokin Seperti Gini Lalu Sini Ada Tuas Untuk Pengencang Kita Udah Style Ketinggian Dari Sandarannya Ini Kira Kira Kalau Pas Sama Kita Sandarannya Ini Kira 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 Kencengin Aja Tuas Yang Ada Sini Kita Kencengin Sampai Sekenceng Kenceng Oke Kita Kencengin Sekenceng Mungkin Oke Ini Nanti Kalau Setting Ulang Karena Ketinggian Nggak Pas Nggak Pas Disini Nanti Barang Setting Ulang Oke Balik Lagi Sekarang Kita Ini Batang Di Belakang Di Belakang Sini Jadi Untuk Nutupin Bracket Bestinya Sama Tiga Baut Di Belakang Untuk Nutupin Ini Jadi View Nya Lebih Eyescatching Lebih Rapi Cara Ini Kan Kursi Gaming Ini Gampang Tinggal Kita Teken Aja Kita Lepaskan Kita Teken Karena Ada Bracket Kakinya Lepaskan Kita Kencengkan Sampai Dia Masuk Oke Kalau Merasa Udah Kenceng Udah Jadi Dia Menutupi Area Yang Disini Supaya Tidak Kelihatan Batang Besi Sama Bracket Bracket Bautnya Segala Macam Jadi Nampaknya Lebih Rapi Oke Ini Untuk Ambil Jadi Tinggal Kita Pasang Sendirian Tangan Oke Untuk Sendirian Tangan Untuk Bedain Dimana Kiri Dimana Kanan Gampang Tinggal Lininya Untuk Bagian Dalam Kalau Ngedap Kedalam Pasti Ada Lubang Lubang Kayak Ini Untuk Bagian Luarnya Pasti Rapi Kayak Ini Oke Untuk Cara Pasang Ya Cara Pasang Ya Dia Kayak Gini Oke Betul Ini Buat Yang Sebelas Ini Oke Sama Ya Dia tetap Ngadap Kedalam Yang Di bagian Ada Lubang Lubang Gue bilang Tuh Tetap Ngadap Kedalam Tinggal Kita Pas Kan Aja Karena Disininya Di bagian Santar Ini Dia Kan Ada Menonjol Sikit Ini Ya Dia Kayak Menonjol Habis itu Tinggal Masuk Kita Masuk In Aja Lepaskan Oke Udah Masuk Tak Gama Jadi Satu Lepas Nggak Apa So Kita Ambil Bautnya Disini Bautnya Ada Satu Dua Yang Panjang Terus Dua Yang Pendek Yang Pendek Kayaknya Untuk Yang Di bagian Ini Bagian Atas Kita Cek Dulu Untuk Bautnya MX MX Berarti Yang Pendek Itu Untuk Yang Di Atas Untuk NX Yang Panjang Yang Ini Yang Panjang NX Untuk Di Bawah Oke Kita Buka Berarti Kita Pasang Pendek Dulu Yang MX Nya Dulu Kita Ambil MX Nya Oke Kita Taruh Kita Buka Aja Semuanya Karena Tinggal Dua Bawah Sama Empat Biji Penutup Jadi Tinggal Panjang Untuk Di Bawah Pendek Untuk Di Atas Kita Masuk Aja Awalnya Kira Ini Bakal Susah Banget Ternyata Ngerakit Kursi Gaming Itu Tidak Sesulit Kita Ngerakit PC Karena Ngerakit PC Itu Jauh Lebih Sulit Lagi Banyak Kabel 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 Ini Ternyata Gampang Tidak Terlalu Sulit Oke Kita Kencengin Ini Malah Kok Kenceng Kenceng Ya Oh Ya Kenceng Oh Kalau Bisa Sekenceng Mungkin Karena Kemarin Ada Temen Gua Pak Dia Beli Kursi Gaming Juga Tapi Bukan Tip Ternyata Punya Dia Yang Di Atas Yang Lebih Bagus Ya Lebih Mahal Dia Beli Yang Harga 2 Jutaan Dia Rakit Juga Baut 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 Dia Pasang Tidak 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 Takutnya Nanti Kedepannya Malah Kenapa Kenapa Kan Oke Oke Sekarang Kita Pasang Yang Sebelah Kanan Sama Dengan Di sana Karena Ini ada Tonjolannya Kayak Ini Bisa Lihat Ini ada Tonjolannya Sini Kita Masukin Oke Udah Masuk Si Yang Di Atasnya Juga Kita Masukin Oke Kayak Gini Aja Kita Masukin Bautnya Masukin Bautnya Kita Ditengin Oke Supida Pasang Di bawah Gampang Mereka Kursi Gaming Ini Habis Kita Selesai Rancangan Bakalan Gue Bahas Untuk Build Quality Bahan Bahan Yang Dipakai Oleh Lexus REGT R10 Untuk Kita Pasang Dulu Baut-bautnya Kita Selesaikan Dulu Jadi Kursi Gaming Ini Dia Bener-bener Didesain Itu Bener-bener Untuk Dianjastable Untuk Menyesuaikan Tubuh Kita Dari Mana Sandarannya Ini Ini Bisa Naik Turunkan Terus Untuk Ketinggian Travel Ini Bisa Dinaik Turunkan Juga Bisa Anjast Pake Hydraulic Terus Untuk Sandarannya Sendiri Sandarannya Ini Bisa Dimiringkan Atau Ditegakkan Gitu Jadi Ini Kursi Gaming Itu Bener-bener Diciptakan Full Unjust Untuk Kepuasan Gamer Nya Kepuasan Kita Adalah Bermain Game Karena Kalau Dimainkan Untuk Jangka Waktunya Cukup Lama 1 2 Jam Kita Butuh Kenyamanan Tempat Duduk Yang Bener-bener Nyaman Supaya Tidak Pegel Karena Gue Juga Suka Game Jadi Gue Bener-bener Ngasain Kalau Kita Duduk Di Kursi Biasa Itu Tengah Jam Udah Mulai-mulai Pegel Tapi Nggak Tau Kalau Di Kursi Ini Belum Gue Cobain Karena Gue Juga Hobie Main Game Termasuk Game PUBG Terus CODM Gue Juga Suka Point Blank Point Blank Itu Karena Main Game Point Blank Itu Main Paket Game Enak Tapi Sekarang Gue Lagi Konsen Main Game Cyber Hunter Aja Sih Gue Jadi Bayas Game Ya Padahal Ini Channel Sepeda Sama Motor Ya Atau Gini Aja Untuk Subscriber Teman Teman Bos Semua Yang Setuju Kalau Gue Bikin Channel Satu Lagi Channel Gaming Setuju Komentar Aja Di Bawah Ya Oke Ini Untuk Penutupnya Ini Untuk Penutupnya Ini Bahannya Ini Dari Karet Dikasih Sneaking Motif Motif Kaya Kulit Jeruk Untuk Menyesuaikan Di Batangnya Yang Motif Kulit Jeruk Gampangnya Tinggal Dimasukin Aja Jadi Kan Yang Disini Kan Kayak Gini Ada Lubang Nih Kalau Dari Tutup Gini Jadi Kan Keliatannya Lebih Rapi Gitu Oke Sebelah Sini Juga Sama Gara Lubang Ini Kita Tutup 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 Lagi Oke Sesimpel Itu Aja Kita Coba Ngatur Untuk Kemiringannya Ya Ini Mana Kalau Untuk Pengatur Kemiringannya Gampang Aja Tarik Tuasnya Ke Atas Kita Lihat Baringkan Naikkan Baringkan Jadi Kalau Pas Kita Baringkan Kita Sandar Di Ikutan Yang Sandaran Tangannya Juga Ikut Karena Sandaran Tangannya Sendiri Sudah Ada Baringnya Jadi Kalau Kita Geser Walaupun Bautnya Kita Kenceng Mungkin Dia Tetap Bisa Begerak Karena Bagian Di Dalamnya Ada Baringnya Yaitu Kesalahan Teman Gue Kemarin Takut Takut Dia Kunci Keteng Takut Rusak Dan Juga Salah Satunya Takut Ini Tidak Bisa Dimiringkan Padahal Kan Di Dalam Ini Ada Baringnya Jadi Dia Aman Lihat Kita Tocok Terus Yang Di Bawa Itu Tinggal Kita Tarik Ke Bawa Sudah Jadi Ini Benar Benar Unjust Unjust Debal Ini Sudut Ketinggian Dari Sandarannya Bisa Unjust Debal Kemiringannya Bisa Unjust Ketinggian Dari Tempat Duduk Nya Juga Bisa Adjust Dari Mana Kalau Kita Main PC Desktop Pake PC Itu Ketinggian Tempat Duduk Itu Sangat Sangat Diperlukan Karena Tinggi Tinggi Setiap Setiap Personel Itu Beda Beda Terus Untuk Kemiringan Ini Untuk Kenyamanan Ata Sih Kalau Saya Bila Terus Untuk Ketinggian Dari Tempat Sandarannya Ini Juga Menyesuaikan Untuk Ketinggian Personel Masing 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 Karena Ada Orang Senginya 160 Ranting 185 Ranting 170 Itu Jadi Dia Bikin Desain Ini Benar Untuk Understandable Oke Untuk Build Quality Nya Build Quality Nya Karena Gue Tidak Bisa Berharap Banyak Untuk Si Gaping Ini Karena Ini Harganya Cuman Gue Beli Di Pontianak Ini Harganya Itu Cuman 1.500.000 Gitu Lah Ini Pemegang Kursi Gaming Paling Murah Karena Harganya Cuman 1.000.000 Walaupun Dia Murah Tapi Sesuai Dengan Harganya Ini Buat Quality Nya Kopong Kopong Plastik Kalau Bisa Gue Bilang Tapi Tetap Cross Juga Lebih Gimana Quality Nya Masih Lebih Bagus Dari Kursi Kantoran Biasa Yang Kita Temui Di Toko Toko Furniture Kualitasnya Masih Lebih Bagus Ini Dibandingkan Yang Di Toko Furniture Kursi Kantoran Itu Ini Masih Bagus Kursi Kantoran Yang Tanda Kutip Yang Kalau Kursi Kantoran Yang Bos Bos Besar Lebih Lebih Bagus Lebih Bagus Oke Overall Yang Bisa Gue Simpulkan Ini Kursinya Ini Worth Untuk Dibeli Yang Pertama Desainnya Cantik Untuk Kita Seperti Gue Pecinta Desain Merah Desainnya Bagus Terus Untuk Kedua Yang Tidak Mau Punggungnya Panas Berstandaran Terlalu Lama Ini Bagus Karena Ini Bahannya Jaring Jadi Airflownya Bagus Anginnya Bisa Masuk Dari Belakang Juga Bisa Melepas Panas Dari Belakang Oke Yang Ketiga Harganya Dia Di harga Satu Jutaan Ini Kita Bisa Dapat Kursi Yang Bisa Dianjet Table Full Untuk Menyesuaikan Ketinggian Kita Posisi Kita Senyaman Mungkin Untuk Menyesuaikan Diri Kita Oke Itu Aja Sih Yang Gue Jadi Kan Ya Gimana Ya Kurang Gimana Aja Gitu Sih Ya Jadi Untuk Video Kali Ini Cukup Sampai Sini Aja Jangan Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Channel Tjm Video Jangan Lupa Like Share Comment Jika ada Kesalahan Terus Di Share Ke Teman Temannya Supaya Teman Temannya Semua Pada Tau Kalau Tjm Video Lagi Unboxing Kursi Gaming Rexus RGC R50 Dan Juga Cara Pemasangannya Walaupun Tadi Ada Sedikit Kesalahan Cara Pemasangannya Tapi For it Semua Selesai Clip Dan Kursinya Jadi Oke Karena Kalau kita Andak Duduk Sini Kayaknya Gula Abdul Walaupun Nanti Cuma Nampak Sengah Tapi Gue Tetap Duduk Di Atas Oke Kita Bakal Ngetes Ini Gue Duduk Berat Gue 88 Kilo Gue Duduk Sini Sanderannya Ini Dalam Posisi Paring Ini Benar-benar Nyaman Kita Bahkan Coba Untuk Tegak Oke Ini Posisi Paling Tegak Paling Tegak Wah Paling Tegak Kayaknya Tidak Cocok Kalau kita Main Game Kayak Gini Wah Misalnya Ini Parah Banyak Ini Menurut Menurut Sikit Upp Udah Pas Oke Ini Pas Ini Pas Untuk Nyantai Main Game Juga Udah Pas Kalau Main Game Oke Main Game Juga Pas Oke Untuk WQ Ini Gue 88 Kilo Gue Coba Coba Oke Untuk Bagian Hidrolik Dia Memang Ada Sedikit Guncang Guncang Tapi Dia Tidak Ngelos Sampai Bawa Masih Jadi Masih Tetaman Kita Coba Untuk Radio Seputarnya Oke Radio Seputarnya Juga Lancar Enak Wah Tampusin Gue Oke Sandaran Tangannya Pas Enak Duduknya Pas Sandaran Kepalanya Udah Pas Oke Ini video Kali ini Sampai Sini Dulu Gue Hendry Berpanyakan Dulu Terima Kasih Sudah Menonton Sampai 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 Sampai